Umumnya 7 pertanyaan yang sudah saya seputin tadi itu sudah benar-benar saya dengar dari e-direktur, jadi ini bisa jadi referensi buat kalian. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Jadi, kali ini sesuai dengan judul yang bisa kalian dilihat di handphone kalian atau di komputer kalian, saya akan berbagi pengalaman saya terkait dengan interview direktur atau interview VP, Vice President. Tapi sebelum kita memulai video kali ini, yang perlu jadi catatan kalian, tidak semua perusahaan memiliki tahap interview direktur pada saat mereka melakukan rekrutmen. Cuma, kadang mereka itu cuma sampai interview user saja, yang notabene user kita itu GM, atau mungkin manager, atau mungkin senior officer di perusahaan itu. Jadi, di video kali ini, ini saya buat khusus buat kalian yang mendapatkan undangan interview direktur dari perusahaan yang sedang kalian ikutin proses seleksinya, atau proses rekrutmennya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang, emang udah pernah interview direktur di beberapa perusahaan, Bang? Jadi, ini kan ceritanya saya sharing di pengalaman pribadi. Saya udah pernah interview direktur di tiga perusahaan berbeda. Itu perusahaan pelat merah dan pelat hitam. Pelat merah itu BUMN, pelat hitam itu swasta. Dan hasilnya gimana, Bang? Hasilnya, dua diterima dan satu ditolak. Jadi, ada ading tolaknya. Jadi, nggak semuanya diterima. Karena ya namanya saya kan juga manusia nih, punya kekurangan. Video ini pun juga pasti punya kekurangan input dan saran dari kalian sangat berguna buat video ini. Biar orang-orang yang mencari informasi tentang interview direktur, bisa mendapatkan informasi yang bagus lah. Oke, nggak masalah. Intinya, saya mau sharing siapa tahu hal ini bisa berguna buat kalian untuk mempersiapkan interview direktur yang akan kalian lakukan mungkin minggu depan atau mungkin besok Senin. Tergantung kalian. Nah, umumnya interview direktur ini hampir ada di semua perusahaan pelat merah. Tapi ya, ada yang ada, ada yang nggak. Dan kadang juga di pelat hitam itu juga ada. Tapi tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi ya, nggak mutlak lah ya. Sebelum saya membahas masalah tips and trik ketika melakukan interview dengan direktur, saya akan coba sharing beberapa fakta yang sudah saya lihat atau saya alamin pada saat melakukan interview direktur. Apa jatuh bang? Yang pertama, Direktur hampir tidak pernah menanyakan pertanyaan teknis yang berhubungan dengan bidang studi kalian semua. Saya bilangnya hampir tidak pernah. Kenapa saya bilang hampir tidak pernah? Kalau bisa di presentasi antara 0 sampai 100, pertanyaan teknis itu mungkin hanya sekitar 5 persen. Selebihnya non-teknis. Seperti itu. Jadi, ya teknis nggak begitu berat. Nggak seperti saat kalian melakukan interview user yang pertanyaannya cenderung mengarah ke teknis bidang studi kalian. Di direktur tuh kayak, ya tinggal mengalir aja lah. Tapi bukan berarti kalian nggak mempersiapkan hal-hal teknis di bidang studi kalian. Kalian perlu juga tuh persiapan. Maksudnya, mentang-mentang, wih ini cuma interview direktur nih paling nggak ditanyakan teknis. Nggak usahlah aku belajar gitu. Tetep lah kalian harus prepare baik-baik. Sebelum kalian berangkat interview, ya siapa tahu nih kalian dapat direktur yang mungkin suka pertanyaan teknis. Seperti itu. Tetep prepare, tapi mayoritas nggak nanya tentang hal teknis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pertanyaan dari direktur itu cenderung ingin mengenal kita lebih dalam. Bang, bukannya untuk mengenal kita tuh udah dilakuin HRD ya bang ya. Bahkan di interview user kan, user juga udah mau mengenal kita gitu. Ya betul, HRD emang udah melakukan hal itu di awal. Cuma, direktur tuh memiliki peranan yang penting dalam mengambil sebuah keputusan antara kalian diterima dan tidak di perusahaan itu. Jadi, nggak hanya bisa mengandalkan data dari HRD, ini gimana orang ini? Nah, direktur juga pengen tahu secara langsung, Wah, kandidat saya tuh seperti ini nih, calon karyawan saya seperti ini nih. Jadi, memang mereka pengen tahu secara langsung dan nanti dari HRD kan nanti nambah-nambahin. Oh iya pak, dari psikotest emang hasilnya seperti ini orangnya, ini-ini gitu. Oke, jadi semua itu kayak berkaitan. Interview di HR, di user, di direktur, di psikotest, semuanya berkaitan. Tapi, tetap, kalau kalian sudah sampai di interview direktur, inilah kesempatan kalian untuk melancarkan nih ya. Bukan memfinalkan, atau mungkin ibarat alat musik tuh ini gongnya nih. Untuk terakhir, biar aku bisa masuk di perusahaan itu, ini penutup gitu. Pemukas. Jadi, maksimalkan sebaik mungkin. Nah, pertanyaannya apa aja sih yang sering ditanyakan direktur pada saat ingin mengenal kita nih? Yang pertama, setiap direktur pasti nanya, asal dari mana? Saya yakin kalian pasti tahu lah asal kalian. Lewat aja ya langsung. Berikutnya, kenapa kalian mau bergabung di perusahaan ini? Ini buat kalian, para job seeker yang mau interview direktur. Cari alasan, satu alasan terbaikmu kenapa kamu ingin bergabung di perusahaan yang kamu lamar itu. Cari alasan terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Karena ya, yang diambil itu yang terbaik. Jadi, cari alasan yang terbaik kenapa kamu melamar di perusahaan itu. Kalian harus punya alasan yang jelas. Kenapa kalian pengen bekerja di situ. Buat direktur atau HR di situ, bangga atau mungkin, weh salut, weh ternyata alasannya ini ya. Seperti itu. Oke? Harus jelas alasannya. Jangan sampai saya disuruh bapak saya, saya disuruh pacar saya, pasti gak keterima tuh orang-orang seperti itu. Oke, itu yang kedua. Nah, berikutnya. Yang ketiga. Direktur juga kadang nanya-nya nih. Apa yang kamu harapkan dari perusahaan ini? Saya berharap gaji yang besar. Saya berharap nanti saya hidup sejahtera. Bikin kata-kata sebaik mungkin atau mungkin ya, kalian persiapkan jawaban yang baik dan enak didengar. Jadi, kesannya tuh bukan kesan orang yang mikirin duit aja. Walaupun padahalnya gak bisa kita pungkirin. Orang nyari kejahat tuh pasti nyari uang. Tapi, jangan langsung bilang, oh disini perusahaan gajinya besar sekali, saya suka. Jangan seperti itu. Cari kata-kata atau kalian bisa prepare kata-kata itu di rumah. Apa sih yang kalian harapkan ketika kalian bisa udah diterima di perusahaan itu? Carilah. Berikutnya. Kalau kamu udah pernah kerja di perusahaan lain, atau mungkin kamu bukan fresh graduate, kamu udah pernah kerja setahun nih di perusahaan A. Kamu daftar perusahaan B. Bapak Direkturnya juga ada yang nanya, kenapa kamu resign dari perusahaan lama? Dan kenapa pengen datar sini? Jadi, resign tuh juga butuh alasan. Jadi, kalau kalian mungkin hari ini resign nih, ya mungkin kalian gak perlu alasan untuk resign. Tapi ketika kalian nanti mau ngelambar kerja, kalian perlu alasan kenapa kalian resign. Anak ya, resign hari ini, nah inilah alasannya nanti kalau mau masuk perusahaan baru. Karena si perusahaan baru pun juga ingin melihat alasan kamu resign di perusahaan lama. Kenapa? Jangan sampai kamu juga resign di perusahaan yang baru ini dengan alasan yang sama ketika kamu resign di perusahaan yang lama. Jadi, track record itu penting. Kalian perlu siapkan alasannya. Berikutnya. Bapak Direktur kadang juga nanya, kamu tau gak posisi kamu ngapain? Kerjaanmu ngapain? Gambarannya ngapain nanti? Jadi, sebisa mungkin nih, kalau kalian ngelambar kerja, ya kalian coba observasi nih, cari-cari di internet, mungkin cari tau dari temen, dari alumni, atau dari dosen, atau dari siapapun, itu sumber yang kalian percaya terkait dengan posisi kalian di perusahaan itu, kira-kira kerjanya ngapain sih? Jadi, jangan sampai kalian ngelambar kerja, kalian sendiri gak tau kerjaan kalian itu ngapain. Jadi, kalian harus tau, oh saya di posisi ini nanti akan bertanggung jawab dalam hal ini untuk apa-apa. Jadi, kalau ditanyain langsung hancar, jadi kan bisa memberikan kesan yang wow, keren nih anak ini, kalau dilihat ini bagus nih. Jangan sampai ditanyain, kerjanya kira-kira saya kurang tau pak, saya belum tau sih pak, nanti kan dijelaskan pak. Itu kayak kelihatan banget kalian gak prepare, jadi prepare lah sebaik mungkin. Oke, berikutnya. poin 6, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan di perusahaan ini? Ini juga bisa jadi pertanyaan dari Bapak Direktur. Kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan di perusahaan ini? Apa ya? Mungkin saya yakin sih, karena kalian masih belum masuk di dalam sebuah sistem, kalian juga bingung ketika di sistem itu kalian mau ngapain. Karena kalian belum bisa ngelihat di sistem itu tuh ada masalah apa, kalian masih di luar, masih di area job seeker. Nah ini perlu jawaban yang bagus dalam arti, bukannya, saya kurang tau gak bisa jadi ini, saya coba kasih contoh, apa namanya, pertanyaan lain nih. Selain itu, berikutnya, prestasi terbesar di dalam hidupmu itu apa? Kadang, Bapak Direktur nanyain hal itu juga, karena dia pengen lihat achievement-achievement yang mudah pernah kamu capai. Karena tidak bisa dibungkirin ya, ketika kamu sudah mencapai beberapa pencapaian besar di masa lalumu sebelum kamu bekerja, kemungkinan besar saat kamu bekerja, kamu juga akan mencapai achievement-achievement yang lain. Karena itu udah kayak habit gitu, apalagi kamu punya banyak achievement, itu jadi sumber, apa ya, ketertarikan tersendiri lah buat perusahaan untuk meng-hire kamu. Seperti itu. Itu aja sih mungkin pertanyaannya, kira-kira apa. Umumnya tujuh pertanyaan yang sudah saya sepuluhkan tadi itu udah bener-bener saya denger dari Direktur, jadi ini bisa jadi referensi buat kalian. Berikutnya, ke tips and trick. Nah, ini nih, ini yang ditunggu-tunggu nih. Tips and trick ini apa nih bang, kalau mau interscript sektor? Apa nih yang harus saya persiapkan? Yang pertama, ingat pertama, kalian catat dulu nih di catatan kalian. Pahami dan kenali posisi yang kamu lamar dan perusahaan yang kamu lamar. Ini bicara tentang knowledge kamu terhadap perusahaan yang kamu lamar. Jadi kamu tahu posisimu itu nanti ngapain, kerjaannya ngapain, kesibukannya ngapain. Itu penting. Berikutnya, perusahaan. Perusahaan kamu tuh bergerak di bidang apa, di mana aja area kerjanya, kalau tahu, kalau ingat tahu secaranya itu gimana, dan kira-kira perkembangan beberapa tahun ke depan, pergerakan perusahaanmu tuh bakal bergeraknya seperti apa, atau mungkin ada transformasi bisnis di bidang apa yang akan dilakukan. Itu sangat menjadi poin, plus kalau kalian tahu persis tentang perusahaan itu. Jadi kayak, direktur jadi menilai, oh orang ini benar-benar memahami di perusahaan yang yang lamar, yang dia menggali banyak informasi, seperti itu. Dan ini bisa jadi bahan bekal ketika kalian melakukan interview, karena pada saat interview itu, jangan bayangin interview itu kayak sesi tanya-jawab di sidang skripsi gitu ya, kebanyakan pada saat interview direktur, itu kayak ngobrol gitu ceritanya. Jadi kayak ngobrol biasa, tapi di tengah-tengah obrolan yang kalian lakukan dengan direktur itu, terselip beberapa pertanyaan terkait hal-hal ini yang bisa di-catch up oleh direktur dan orang-orang yang ada di ruangan interview itu. Itu yang pertama. Kedua, siapkan alasan yang jelas kenapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini. Harus punya alasan. Jadi jangan sampai kamu datang interview direktur, kamu gak punya alasan kenapa kamu tertarik di perusahaan ini, kenapa kamu daftar di perusahaan ini, kenapa kamu gak daftar perusahaan lain. Ketiga, kenali dan pahami dirimu. Apa sih bang artinya ini kok? Puinis banget. Ini, sebenarnya ini buat persiapan aja sih. Jadi, kalian wajib tahu nih, kelebihan kekurangan kalian, kalian wajib tahu nih, planning kalian, jangka pendek, jangka panjang kalian. Jadi, kalian jadi pribadi yang benar-benar mengenal siapa kalian, dari saya itu siapa, dan apa yang saya lakukan, kalian harus prepare itu. Jadi, jangan sampai kalian tuh ditanyain nih, kekurangan kelebihan, gak tahu. Ditanyain, planning jangka pendek, jangka panjang, juga gak tahu. Ini bakal jadi nilai minus kalau kalian sampai gak tahu hal itu. Jadi, persiapkan itu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini sebenarnya, harus dilakukan dari tahap interview RD ya. Latihan berbicara di rumah, biar kalian pada saat interview tuh, ngomongnya lancar, dan gak ada patah-patahnya gitu. Gak ada aksen, ee, ee, saya, 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 saya bercita-cita, jangan sampai seperti itu. Jadi, ngomongnya harus jelas, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, lancar terlalu cepat. Jadi, orang yang dengerin pun juga jadi pay attention gitu. Kalau dulu saat itu, saya, prinsipnya, kalau pada saat interview, saya berharap, ketika saya ngomong, kedua mata HRD, ataupun user, ataupun director, mereka merhatiin saya. Jadi, jadi central of attention gitu. Jadi, perhatiannya tuh ke kalian gitu. Dan yang terakhir nih, yang terakhir, yang kelima, rata-rata kalau perusahaan itu, mengundang kalian untuk interview direktur, mayoritas interviewnya pakai bahasa Inggris. Jadi, kalian harus persiapkan dalam bahasa Inggris. Bang, kalau saya belum lahir bang, ya belajar. Masih ada waktu untuk belajar. Jadi, prepare. Persiapan tuh penting. Lebih baik kalian siap, untuk menghadapi sesuatu yang tidak kalian tahu, daripada, kalian gak siap, dan kalian juga gak tahu apa yang kalian hadapi. Seperti itu. Oke, ini adalah lima tips dari saya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau kalian punya, masukkan, punya input, atau punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Semua ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi, kritik dan saran dari kalian, sangat berguna buat channel ini. Oke, semoga kalian cepat dapat kerja, dan terima kasih sudah mengunjungi channel ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.